Oke teman-teman, kembali lagi di channel Udin Kacil Jadi kali ini kita mau coba bikin senjaran fitu-fitu bosku Tapi ya jangan berharap lebih bosku, jangan berekspetasi terlalu tinggi Karena disini kan kita masih amatiran, masih pemula, masih belajar bagaimana cara membuat senjaran fitu-fitu Di daerahnya sana pastinya lebih bagus, lebih keren dan pastinya lebih profesional dibandingkan kita yang masih amatiran Nah sekejar informasi layangan fitu-fitu atau senjaran fitu-fitu ini berasal dari daerah Bugis teman-teman Aku sendiri pun juga belum tahu bentuknya kayak apa, suaranya kayak gimana, bahannya dari apa Ya seenggaknya saja sembuhkan nanti bisa bunyi ya guys Nah disini udah aku siapkan bambu, untuk ukurannya ini 120 cm bosku Oke guys, sampai lama-lama langsung saja ke videonya, yuk let's go Oke teman-teman, jadi untuk hasil rautanya itu seperti ini ya Yang tengah itu sedikit tebal, gilik atau bulat kayak gini ya guys, semakin ke samping, semakin mengecil, semakin mengecil Dan di ujung sini itu paling tipis bosku, jaraknya sekitar 20 cm dari samping, nanti lengkungannya seperti ini Sedikit saja seperti ini, sama yang sini juga sedikit saja seperti ini Oke Oke teman-teman, selanjutnya kita belah ujung bentangannya ini guys Jadi fungsinya nanti untuk mengaitkan benang sendaranya guys Nanti kita menggunakan senar pancing, tinggal diikatkan ke belahannya yang ini Seperti ini Lanjut kita ikat ujungnya seperti ini bosku Jadi nanti belahannya nggak, nggak, apa ya Nggak meletek tepon di sini Meletek, apa Pokoknya nggak, apa ya Sikar kemana-mana guys Cukup sampai disini saja Oke teman-teman, bentangan sudah ready Selanjutnya tinggal kita siapkan sendaranya bosku Jadi disini aku menggunakan pita kado ukuran 1 cm Namun sebelumnya kita potong setengah saja guys Jadi kita belah jadi dua Oke setelah kita belah jadinya itu setipis ini ya bosku Ini ukurannya sekitar 3 mili kayaknya guys Lanjut lapisi dengan solasi baik atas maupun bawahnya guys Terima kasih telah menonton! Lanjut baliknya juga lapisi dengan babi Oke kita buang kembali solasi bagian kanan kiri yang nggak terpakai ini guys Jadi kita buang semuanya kanan kiri Nah untuk ujung pitanya ini kita kelopas solasinya seperti ini ya guys Kurang lebih sekitar sekitar 1 cm dari ujung dari ujung Jadi nanti bentuknya itu seperti ini Kelihatan kan? Lanjut setelah dikelopas kita lilit lagi menggunakan kertas seperti ini ya guys Nanti kalau ada yang bertanya Bang itu fungsinya buat apa? Jadi ini nantinya untuk mengaitkan tali pancingnya ya guys Atau tali senderen kita menggunakan senar pancing Karena aku ya nggak pandai melilit Apalagi menjilat Oke lapisi terus secara bolak-balik Sampai kurang lebih sekitar ada 7-8 lapis guys Dan jadinya itu kaku banget guys Seperti triplek atau papan atau apalah Langkah selanjutnya kita lubangi guys Jadi nanti untuk memasukkan benang atau senar pancingnya bosku Nah kebetulan juga disini aku punya senar pancing yang masih baru bosku Masih belum aku rakit ini Mantap Selanjutnya tinggal kita ikat pada lubang yang udah kita buat tadi bosku Untuk cara ini lebih simple, lebih mudah Yang jelas mau ribet guys kayak aku Dan untuk jarak dari lubang dengan ikatannya itu Kira-kira segini guys Kurang lebih sekitar 1,5 cm kayaknya Kalau nggak 2 cm ini Oke Oke teman-teman Langkah terakhir tinggal kita ikat kita senderian ini dengan bentangannya ini bosku Oh iya ada yang lupa guys Jadi untuk bagian lengkukan ini kita kasih ikatan benang seperti ini ya bosku Jadi nanti biar nggak petah atau bahasa keranya bedat Bedat Belanjut tinggal kita ikatkan tali senderiannya ini bosku Jadi fungsi dari belahan ujungnya tadi untuk mengaitkan talinya seperti ini bosku Jika kita masukkan nggak perlu ditali nanti ini aja udah cukup Oke Oke bosku senderian video kita sudah ready Langsung saja kita coba yuk bagaimana ke suaranya Eh ngomri bosku Isakaroparga itu Mantap Aku suka suaranya Oke bosku sekian dulu video dari kami Semoga terhibur Buat teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe tombolnya ada di bawah Oke sampai disini dulu kawan Bye